selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kuliah online untuk mata kuliah publikasi desain perancangan media publikasi kita mulai langsung saja. Halo Sam. Iya Pak. Baik. Gimana Sam? Untuk kamu gimana nanti? Ini Pak, jadi punya saya itu belum tak buat PPT-nya itu Pak, soalnya belum ada waktu. Ya, ceritakan saja bagaimana perancanganmu. Kita kira judulnya apa, gambaran sinopsisnya, gambaran inti ceritanya seperti apa, nanti storyline itu akan diceritakan, didetailkan cerita dalam sinopsis tadi itu seperti apa. Kalau gambaran saya sih, saya belum menentukan judulnya apa gitu Pak, soalnya saya ingin membuat sebuah video dubbing gitu Pak. Jadi saya ingin memperlihatkan gimana sih efek lockdown di seluruh negara, terus jalanan sepi, pasar sepi, apa sih efek terbesar dari COVID-19 ini untuk semua negara yang terkena lockdown. Dan ini agar nanti bisa jadi gambaran orang-orang Indonesia kalau kedepannya, corona lebih besar lagi di negara kita itu Pak. Cuman itu nanti untuk sinopsisnya, saya bingung cara gambarin sinopsisnya, gimana soalnya itu kayak saya cuma semangat kayak memberikan pengetahuan bagi orang-orang yang akan menonton video saya gitu loh. Jadi nggak membuat sebuah adegan antar orang atau entah itu yang berkonsep komedi ataupun yang realistis itu. Jadi kayak cuma nampilin video-video yang terkena lockdown itu kayak gini, terus kayak saya ngasih penjelasan COVID-19 itu seperti apa, pencegahnya kayak apa, kayak gitu Pak. Ya, coba sekarang Pak Edy banyak ke kamu. Sebenarnya substansi materi cerita ataupun isi konten video kamu itu mau menyampaikan apa? Intinya. Jadi, kalau intinya itu saya itu ingin menyampaikan sebuah berita yang berbeda dari apa yang ada di berita di TV. Kalau di TV, di surat kabar itu kan rata-rata penyampaian beritanya itu lebih ke membuat sebuah kepanikan orang-orang di Indonesia. Nah, tapi saya ingin menyampaikan sebuah berita dengan cara yang berbeda, biar orang itu tidak panik, tapi mereka mempunyai harapan, harapan ke depan, bukan kepanikan. Oke, jadi berita tentang keadaan negara-negara yang terkena dampak COVID-19 itu ya. Ya, contoh satu saja Pak, misalkan gini, ada keterangan, corona itu kalau di Indonesia beritanya seperti ini, corona itu penyebarannya sangat luas, gampang menginfeksi semua orang, hati-hati kalau keluar rumah dan lain sebagainya. Itu kan kayak menimbulkan kepanikan bagi masyarakat. Cuma kalau kita beritanya diubah, corona itu sampai sekarang dari 100 ribu orang yang meninggal itu hanya 2 persen saja. Sedangkan untuk yang 50 persen ke atas itu sudah menunjukkan angka-angka kesembuhan, kayak gitu. Oke, saya dipotong dulu. Itu artinya kasus yang kamu mau soroti itu ini ya? Ya, ya bukan dulu ya sih. Cuma ini kayak membuat sebuah pesan bagi... Nah ya, pesan kamu itu tadi kan berdasarkan suatu riset atau kajian atau pastif pandang bahwa apa yang kamu mengungkapkan itu adalah sebuah fakta atau sebuah cerita yang memiliki cakupan setting dunia. Ya, betul. Bukan Cina, bukan cerita tentang COVID-19, bukan Indonesia. Bukan kan? Ya. Walaupun kamu bisa mengambil sampel-sampel cerita yang ada di Cina, di Indonesia. Tapi untuk menunjukkan nilai-nilai positif, ataupun fakta-fakta positif, gitu ya. Ya, seperti itu. Fakta positif yang dimana itu memberikan harapan. Di tengah dampak virus corona yang sementara berita itu lebih memberikan dampak kepanikan, pesimisme, ketakutan. Tapi cerita kamu tadi memberikan suatu ruang harapan dari fakta-fakta yang ada dari berbagai belahan dunia tentang virus corona, gitu. Ya, seperti itu, kira-kira. Itu tadi berarti kan inti ceritanya itu. Nah, sinopsis itu, makanya Pak Adi sebenarnya ini tugas ini kan Pak Adi ingin melihat bagaimana mahasiswa bisa membuat sebuah kalimat judul. Jadi, judul itu nanti menggambarkan isi cerita secara keseluruhan. Dan dia menjadi marik untuk memancing perhatian orang terhadap video tadi, judul tadi. Jadi, dia satu kalimat, tapi dia bisa menggambarkan catching, dia bisa pay attention, menarik perhatian. Dan dia harus unik, tapi dia bisa menggambarkan keadaan atau menggambarkan isi cerita secara keseluruhan. Cuma satu kalimat, mungkin beberapa kalimat. Kemudian, sinopsis. Sinopsis itu ringkasan. Jadi, ringkasan pokok-pokok cerita. Tapi di dalam sinopsis tadi mungkin sudah diberikan gambaran. Dimana sinopsis itu panjangnya paling sekitar 300 kata sampai 400 kata. 300 kata sampai 400 kata itu ya sekitar setengah halaman polio. Kalau tegikan itu ya. Kan ringkas sekali itu. Tapi, mahasiswa memiliki kemampuan untuk menggambarkan cerita dalam kalimat yang satu paragraf yang pendek. 300 kata, 400 kata. Tapi bagaimana dengan sinopsis tadi kita bisa menggambarkan cerita tadi secara utuh. Jadi, kalau misalnya tadi kamu cerita tentang dampak corona, dan dampak corona tadi ada sisi-sisi harapan. Bapak? Diceritakan. Inyalin, ilang-ilang. Bapak? Sinyalin, jembenan, ilang-ilang. Oh, sinyalnya ilang-ilang. Macet-macet punya Pak Edi. Iya. Oh, iya. Nah, Pak Gantin ini, ini kan ada satu koneksinya, Pak Gantin dulu ini. Ya. Halo, halo. F. 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 Terima kasih. Ya, sudah Pak. Sudah, ya. Baik ya. Tadi Pak Adi yang saya ingat apa? Jadi judul itu memberikan pay attention, memberikan perhatian. Karena orang kan dengan melihat judul akan diketahui substansi ceritanya itu seperti apa. Bahkan mungkin bisa sedikit bombastis. Tapi tidak harus bombastis. Jadi judul tadi untuk memancek perhatian tadi. Sementara sinopsis merupakan ringkasan cerita yang 300-400 kata. Tapi memberikan gambaran secara utuh cerita tadi. Jadi ringkasan. Sementara storyline nanti itu sebenarnya ringkasan tadi, cerita tadi didetailkan. Dalam setiap scene. Setiap scene, gambarannya setiap scene seperti apa. Tapi storyline ini dalam bentuk narasi cerita. Jadi nanti itu akan dikembangkan ke dalam storyboard. Tapi ini dalam narasi setiap dulu. Oke. Jadi itu Pak Adi sudah menangkap ide kamu, Sam. Halo, Sam. Ya. Ide kamu untuk memberikan suatu... Tapi ini bentuknya news ya? News. Berita. Ilusi. Apa ya? Jadi kayak musikalisasi puisi. Tahu nggak Pak? Jadi kayak... Musikalisasi puisi. Musikalisasi puisi. Berarti nggak apa-apa. Kamu boleh. Jadi suatu pendekatan storytelling. Kayak menceritakannya itu. Terus-terus. 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 Terus-terus di depan. Nanti setelah itu... Di... Setelah itu gagasan itu nanti dituliskan di dalam PT kamu. Supaya nanti... Saya kira... Saya kira coba beralih dulu ke Risa. Risa. Kamu gimana rencananya Risa? Ya Pak. Ini... Judulnya itu... Ini Pak. Saya mengambil... Pentingnya masker dan cuci tangan. Itu sih. Jadi... Kenapa aku ambil... Ini Pak temanya... Kalau lihat di video-video sekarang, Pak. Yang banyak tersebar itu... Yang seharusnya... Dinotis sama... Masyarakat itu... Penggunaan masker sama... Sering-sering cuci tangan, Pak. Seperti itu sih. Itu yang paling benar-benar... Harus ditekankan. Gitu. Nah... Di sini... Sinopsisnya... Jadi gini... Saya ambil dua karakter... Dua orang... Itu saya kasih nama Leo sama Anton. Nah... Jadi... Dia keluarinnya, Pak. Di suatu taman. Nah... Yang... Anton ini... Dia... Sehat... Dan gak... Gak ngerasa kejala, Pak. Dan dia... Pakai masker. Dia juga sering cuci tangan. Dan dia jaga... Jarak, Pak. Di situ. Fisikal distancing gitu. Nah... Si Leo ini... Dia... Jalanya... Matuk-matuk. Gitu. Tapi dia tidak tahu, Pak. Dia itu... Positif atau tidak. Gitu. Dia tidak tahu. Karena dia belum periksa. Nah... Ketika... Pas mau ketemu sama si Anton... Leo ini... Mengajak salaman... Sama... Sama Anton. Gitu. Nah... Anton kan... Menerapkan... Fisikal distancing. Dia... Tidak mau, Pak. Menjaga... Jarak gitu, Pak. Nah... Terus... Si Anton ini... Lihat Leo batu-batu. Dia menanyakan... Intinya... Kenapa kau gak pakai masker? Gitu, ya. Leo bilang... Karena... Blablabla... Gitu, Pak. Nah... Terus... Habis itu... Si Anton ini... Memberi... Masker... Sama si Leo untuk dipakai. Karena... Yaitu dia... Dia mengingatkan kepada si Leo... Karena... Pentingnya pakai masker itu... Ya untuk... Diri kamu sendiri... Untuk semua... Untuk lingkungan... Gitu, Pak. Dan... Ininya... Mengasih edukasi sama Leo... Gitu, Pak. Masker itu penting... Seru-seru cuci tangan... Dan lain-lain. Gitu. Nah... Habis itu... Ketika... Leo mau pulang... Dia bilang... Kalau semuanya... Ada gejala... Kalau bisa... Soasin mandiri... Seperti itu... Memang itu lebih... Gitu, sih. Tapi di sini... Lebih... Di sini itu... Lebih menekankan... Penggunaan masker... Dan cuci tangan. Seperti itu. Itu sinopsisnya. Jadi... Ceritanya... Adalah... Dialog... Itu kan dialog ya? Berarti ada dua tokoh ya? Ada dua tokoh. Dua tokoh. Berarti ini dialog. Cuman... Kayak gini, Pak. Ini nanti... Saya itu... Pengennya... Tidak... Apa ya? Tidak dia... Dabbing semua. Gitu. Jadi nanti ada... Satu orang... Yang dubbing. Terus... Dia menceritakan. Nah... Kayak... Kayak di... Eklan... Gojek itu, Pak. Yang... Cerdikiawan. Dia kayak gini... Kayak gini... Gitu, loh. Jadi nanti diceritakan. Terus... Leo datang... Blah-blah-blah. Ipinnya kayak gitu, Pak. Jadi nanti... Ketika si Leo sama si Anan... Bertemu... Dia... Dia percakapan biasa... Tapi audio... Dari video tersebut... Tidak dimasukkan. Audio-nya diganti... Dengan... Dengan... Ceritanya. Seperti itu. Ada enggak itu nanti... Gaya visualnya itu... Kamu sisipkan... Motion graphic. Gaya visual... Kaya visual... Jadi... Gaya visual itu... Apa, Pak ya? Kaya... Tema... Pengambilan gambarnya gitu? Ya. Maksudnya kayak sinematik... Sinematik itu? Bukan. Artinya gini... Kan bisa saja... Di proses dialog tadi itu... dibikin seperti drama, natural. Atau menyisipkan unsur-unsur grafis. Dari motion grafis. Grafis yang bergerak untuk menjadi misalnya gaya visualnya kayak dialognya kemudian kamu tambahin grafis-grafis yang seperti komik. Misalnya ada orang munggu tambahin pau. Itu kan beda dengan kalau dia itu cuma dialog biasa, seolah-olah itu natural. Sama yang dibikin seperti komik, kakun ini gaya visualnya akan beda. Apakah kamu akan mengganggu dengan gambarannya? Iya. Kalau pandangan saya, video ini dibuat suasananya itu dia ngasih pesan tapi enggak terlalu serius banget gitu lho Pak. Enggak terlalu serius. Terus ya mungkin kalau bisa disisipkan beberapa kali candaan gitu ya Pak ya. Biar yang melihat kan menghibur juga ya pasti. Terus disini nanti pas ketika masih masker dan batuk gitu-gitu sering mengambil close-up. Jadi lebih menekankan pesan yang disamakan gitu Pak. Maskernya pas dia tutup-tutupin kayak gini atau enggak ditutupin gitu. Cara dia ngomong memberi solusi atau memberi ya yang begitu seperti ini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, gitu Pak. Jadi lebih menekankan pesannya lah. Baik sementara itu dulu. Irfan Junar. Bagaimana Pak? Terima kasih. Iya Pak. Kalau kamu punya ide apa? Untuk nanti produksi. Wah, nek. Jujur saya, saya belum ini Pak. Belum mempersiapkan ini ide-idenya. Tadi kan si Sam, dia akan membuat sebuah video dengan daya, apa tadi, musikalisasi puisi. Sehingga nanti, ini kalimatnya tentu ini tidak kalimat berita. Saya kira pertama kali tadi ada news. Tapi ternyata tidak news. Ya, lebih artistik ini. Lebih artistik punya Sam ini. Dia akan dibikin lebih artistik. Tapi mengandung muatan pesan tentang harapan-harapan di dalam situasi krisis Corona ini. Pesannya lebih pada pesan-pesan yang memberikan harapan. Dan fakta-fakta yang negatif. Tapi fakta-fakta yang memberikan harapan. Walaupun diungkapkan dalam gaya bahasa yang kuitis. Dalam bahasanya si Sam tadi. Sementara kalau Riza ini adalah menyampaikan tentang pentingnya masker dan cuci tangan di dalam menghadapi Corona. Tapi dikambarkan dalam situasi dialogis. Dialogis antara dua aktor yang dimana juga disisipkan mungkin sedikit tutorial. Ada adanya tutorial walaupun gaya bahasanya mungkin gaya storytelling-nya tidak formal. Mungkin bisa disisipkan humor. Kan ada itu. Nanti Pak Edi, Pak Edi coba Pak Edi nanti kirimkan di grup ya. Satu, kiriman Pak Edi dari Unicom ke kawan Pak Edi di Bandung. Ada dua, dia dialognya menggunakan musik. Jadi bahasanya musik. Sambil semacam rap berdua. Satu, kalau kesahnya terhadap situasi Corona. Lalu ditanggapi. Tapi juga diberikan humor disitu. Nanti itu bisa menjadi inspirasi. Jadi dayanya tidak harus formal. Kalian bisa menentukan gaya visualnya. Gaya visualnya itu misalnya tadi dikatakan. Kalau dalam situasi cerita, dialog yang normal. Dialog bisa misalnya kayak dialog percakapan berita. Kayak misalnya jadi kobuser acara talk show. Nah itu kan dialog disitu. Ada dua pihak. Atau dialog dalam wujud satu perbincangan. Cerita, drama. Drama misalnya. Atau bisa juga musikalisasi. Bisa saja musikalisasi. Apatah ada contohnya. Nanti tak set di grup. Musikalisasi dalam bentuk dialognya itu dalam bentuk menyanyi. Satu menyanyi ditanggapi dengan menyanyi. Itu bagus sekali. Sehingga orang itu melihat pesannya itu disampaikan dalam gaya bahasa yang lebih berbeda. Tidak dari sekedar news, ada menghiburnya tapi ada muatan pesan. Ada juga yang itu, Pak Dejava itu yang di Youtube juga terkenal itu. Itu dia dalam bahasa parodi, parodi cerita. Itu juga menarik. Terserah kalian. Monolog juga bisa monolog. Monolog misalnya contohnya kayak orang stand up comedy. Kalau kamu punya kawan yang bisa stand up comedy, mungkin dia stand up comedy. Ya bahasa stand up comedy. Tapi inti pesannya sebenarnya untuk menyampaikan pesan-pesan dalam covid ini. Kan tema kita kan begitu. Dalam dampak publikasinya, tentu video-video yang menarik itu akan memancing perhatian. Masyarakat juga sudah jengah dengan hoax dan putus harapan. Bebannya berat-berat. Maka disampaikannya dengan gaya-gaya storytelling yang lebih bebas, lebih menarik. Jadi itu disiapkan. Cuma Pak Edith ingin supaya kalian memberikan naskahnya dulu. Coba kamu susun dalam sebuah naskah. Perencanaan. Nanti bisa kita diskusikan. Naskahnya. Di samping melatih apa? Kalian membuat kalimat yang efektif. Kalau cerita yang gini kan mungkin dengan tertulis lebih terstruktur. Jadi ada empat kan yang baik. Yang satu judul. Judul ini satu kalimat barangkali. Atau beberapa kata dalam satu kalimat yang menggambarkan gambaran isi cerita. Tapi juga dia harus impresif. Orang melihat, terkesan dengan judul itu tadi. Menarik. Menarik juga. Supaya orang, wah judulnya menarik. Judul ini adalah etalasa pertama. Yang orang melihat, oh judulnya. Kemudian yang kedua adalah sinopsis. Sinopsis itu ringkasan cerita. Kamu harus mampu menggambarkan isi cerita tadi. Termasuk di dalamnya mungkin sudah ada klimaksnya. Sudah ada endingnya. Tapi dalam bentuk suatu ringkasan. Dalam 300-400 kata. Kamu ngetik-ketikan bisa ada. Ketahuan ini. Oh ini satu paragraf ini berapa kata. Bisa. Pak Edi batasi maksimal 400 kata. Sehingga kamu akan menulis, memilih. Cerita yang elektrik. Nanti Pak Edi perbaiki. Kamu tulis sinopsisnya. Nanti Pak Edi baca. Kita bisa diskusikan. Oh ini terlalu. Sinopsisnya terlalu. Tidak efektif. Coba. Kemudian yang kedua adalah. Ketika sinopsis gambaran cerita. Kutuhnya itu sudah ketemu. Kamu coba dalam bayangan kamu. Didetailkan. Ya ini belum produksi. Tapi kamu sudah mulai. Membayangkan nanti akan diceritakannya. Tiap bagian. Tiap sim itu seperti ini. Sim satu. Pembuka. Mesti ada pembukanya. Ada konten isinya. Ada penutup kesimpulannya. Tapi tidak harus ini ya. Bisa-bisa. Bagaimana tugas satu sebenarnya. Tugas satu juga belum lagi dibahas kan. Kita nanti coba dalam iklan itu. Kita nanti akan lihat ya. Akan kita lihat. Bagaimana. Sebenarnya ini adalah latihan untuk membuat naskah publikasi sebenarnya ya. Naskah publikasi yang tentu harus efektif. Efisien. Tentu ini. Ini kemampuan menyiapkan naskah. Naskah publikasi untuk produksi video. Produksi iklan. Ini coba nanti kita lihat ya. Jadi kemampuan tulis ini ya. Jadi kamu harus bahasa tulisnya. Bahasa visualnya. Coba Ervan. Belum punya gambaran sama sekali ya Ervan. Kira-kira mau apa ini. Coba. Belum cari-cari referensi juga. Jadi belum tahu gambaran nanti kayak gimana. Jadi punyanya Sam. Halo Sam. Iya mas. Kalau idemu itu tadi terwujud cukup menarik Sam. Tidak. Ada dua hal yang Pak Edi soroti. Satu, konten yang memberikan harapan positif. Itu sangat dibutuhkan di era sekarang. Orang ini tekanan ekosikologi, tekanan ekonomi. Itu butuh penyegaran-penyegaran dengan kabar-kabar positif. Terus yang kedua. Kalau kamu mau bisa memberikan penggambaran yang lebih entertainment. Entertainment. Yang sebuah pertunjukan. Tadi kamu katakan musikalisasi tuisi itu tadi ya. Itu sebuah pertunjukan. Tapi pesannya juga sampai. Nah itu bagus. Jadi dua hal yang mengenai. Kemudian untuk Riza. Walaupun sedikit ini nanti satu membawa pesan yang lebih sifatnya juga ada unsur. Unsur edukasi tentang pentingnya penggunaan masker dan cuci tangan. Tapi disampaikan dalam gaya bahasa yang mestinya satu mudah dipengerti. Kedua, tidak berat sebagaimana berita atau mungkin orang dituturi, dikandani atau berubah dari tugas-tugas. Ini kan sifatnya formal. Ini mungkin tidak formal. Dengan gaya dialogis ya. Sedikit humoris. Sedikit komedi lah. Sedikit-sedikit komedi gitu. Ya. Jadi gaya ceritanya adalah komedi. Memasukkan unsur komedi. Kemudian diperkuat dengan visualnya, Pak Edi usulkan, misal. Jadi visualnya mungkin gambar-gambar yang orang itu menimbulkan dimensi yang berbeda. Ini ada dimensi realitas. Ada tokoh yang akan menungkapi. Tapi juga ada unsur gambar yang untuk melengkapi visualnya gitu ya. Mungkin unsur elemen-elemen visual yang bisa diusulkan. Apalagi tadi yang humor. Kan penggambaran visual itu bisa saja menambah kelucuan juga. Baik. Ya bisa dikembangkan itu ya. Nanti Irfan Junarko disiapkan ya. Dan semuanya dibuat PPT ya. PPT dulu. Mungkin setelah minggu ini kamu bikin PPT-nya upload di Classroom. Nanti Pak Edi sediakan dikasihnya supaya Pak Edi bisa membaca. Perkembangannya nanti minggu depan kita tentu setelah ini pemikiran ide ini kamu matangkan. Minggu depan saya kira diskusi kita akan lebih matang dan akan lebih mengerujut ke persoal yang lebih teknis lagi nanti. Sehingga segera untuk bisa di minggu berikutnya bisa mulai diproduksi. Pakai HP saja. Pakai HP dan pakai teknik-teknik yang ada di sekitarmu saja. Kita tidak menontonkan sesuatu. Tapi ide dan gagasannya harus kita pertajangan. Jadi nanti kita diskusikan naskahmu dulu. Minggu depan kita diskusikan naskahmu. Jadi kamu upload sebelum hari Jumat supaya Pak Edi sudah membaca. Terus nanti pada waktu kami dipresentasikan nanti di situ kita diskusikan. Mungkin Pak Edi akan tunjukkan ke mana mungkin ketidak efektifan dan lain sebagainya. Ada pertanyaan sampai di sini? Pak, soal videonya kalau kita ngambil dari internet enggak masalah kan Pak? Oh enggak masalah. Stork sudah Pak, dari mana-mana kan begitu. Itu kan urusan material. Pak ada pertanyaan Pak? Ya. Nanti berarti videonya ini bakal sampai ke uas Pak ya? Gimana? Videonya ini nanti untuk uas juga? Gini, kalau untuk uasnya, jadi ini mungkin tugas. Tugas telah mit. Jadi, untuk uasnya itu, jadi nanti ada tugas profil diri. Jadi tugasnya itu satu ini, kemudian yang kedua nanti profil diri. Kamu kan mau lulus nih. Nanti kita akan membuat profil dirimu sendiri. Jadi ada kepentingan praktis. Profil diri. Yang berupa naskah publikasi cetak. Pertama yang video profil diri. Udah, tiga itu ya. Sampai uas tiga itu. Satu yang ini, publikasi COVID-19. Corona, ya. Kedua profil diri yang cetak. Dan itu akan digunakan, kamu gunakan nanti untuk lampiran disudah. Itu akan ditutup. Ada itu. Lampiran disudah profil dirinya. Dibikin yang menarik. Kemudian yang ketiga adalah video. Video profil diri. Semula Pak Hedy akan adakan company profile, tapi ya waktunya sudah itu aja. Jadi kira-kira itu. Tapi kita mulai dari yang ini dulu ya. Jadi videonya ada dua. Profil diri dan publikasi merespon COVID ini. Kemudian yang kedua nya adalah profil diri yang cetak. Lalu yang profil diri yang video. Jadi itu menceritakan kisah tentang kamu sendiri sebenarnya. Kamu bisa upload. Nanti di media-media sosial cerita tentang kamu. Dan nanti yang teruas. Saya kira itu. Tapi untuk itu kita diskusikan. Dan prosesnya mungkin bertahap. Tahua mingguan itu kita ya lebih banyak diskusi. Melaporkan perkembangan tugas. Terus nanti diperkaya dengan diskusi. Supaya kita bisa saling mencerahkan. Pak Hedy juga belajar dari belajar kamu. Teman-teman kamu juga belajar dari ide-ide yang lainnya. Saya kira ini bagian dari proses pembelajaran dan pendewasaan kita semua. Gitu ya. Jadi pentingnya kuliah. Kuliah itu kan seperti itu. Yang belajar bukan cuma kamu. Pak Hedy juga belajar ini. Nanti menginspirasi untuk pengajaran ke depannya. Ataupun untuk analisa perkembangan. Pak Hedy sebagai dosen juga melakukan riset-riset. Nanti bisa menjadi ide-ide resep Pak Hedy juga. Jadi kita semuanya belajar. Terus kamu laporkan apa yang sudah kamu capai. Selama satu minggu. Ada perkembangan. Nanti dilaporkan perkembangan. Itu saya kira. Tapi ya jangan di... Apa namanya ya. Jajah dinding dia. Saya kira itu. Ya. Ya Pak. Ya Pak. Itu kita cukupkan saja dulu. Selamat berpuasa. Banyak ibadah malam juga. Ini buku kromadhan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Terima kasih.